Sementara itu ada tradisi unik yang dilakukan warga Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, khususnya muda mudi yang belum memiliki pasangan. Namanya Kamomose atau Ritual Lempar Kaca. Setiap pemuda bisa memilih gadis idamannya dengan melempar kacaan ke tempayan yang sudah disiapkan untuk sang gadis. Pertanyaan yang mungkin mengganggu namun sering dilontarkan saat momen kumpul keluarga lebaran adalah kapan nikah. Namun jangan khawatir, untuk kamu yang masih belum juga memiliki pasangan, mungkin bisa mengikuti tradisi unik ini. Namanya tradisi Kamomose yang sudah dilakukan sejak zaman Kesultanan Buton. Tradisi unik mencari jodoh ini digelar di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dan salah satunya di Kecamatan Lakudo. Digelar pada malam hari, usai lebaran Idul Fitri, ratusan wanita berdandan cantik lengkap dengan pakaian adat berjejer dengan wadah tempayan dan lilin yang menyala. Untuk mengikuti tradisi ini, para pemuda harus memiliki kacang tanah yang didapatkan dengan cara dibeli atau disediakan tuan rumah penyelenggara tradisi Kamomose. Para pemuda kemudian berkeliling sambil melempar kacang tanah ke dalam tempayan. Untuk di wilayah Kecamatan Lakudo sendiri, itu disebut Kamomose. Mose adalah bunga yang sedang siap untuk mekar. Nah, gadis-gadis yang siap mekar ini artinya siap dipersenting oleh para bujang di masa lalu. Di sini niatnya mencari jodoh. Iya. Ini ikut tradisi apa namanya? Kamomose. Iya. Apa yang dilakukan di sini? Di sini kita melempar kacang, terus apabila ada yang kita tertarik sama cewek, kita lempar kacang ke dalam ini, tempatnya begitu. Iya. Jika si pemuda tertarik dengan salah satu gadis, mereka akan melempar satu butir kacang keliling di tempayan yang sudah disiapkan. Setelah itu ada perundingan dengan si gadis yang disuka dengan pihak keluarga. Apabila proses lamaran disetujui, maka perkenalan singkat itu pun bisa ditingkatkan ke hubungan yang lebih serius. Unik bukan? Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainyus, melaporkan.